Assalamualaikum, hai hai penonton, apa kabar? Lagi di jalan nih sama anak-anak mau menuju ke perpustakaan Pengen baca-baca buku, sekaligus nanti mudah-mudahan ada buku anggrek ya Supaya nanti aku bisa share ke kalian Apa aja sih ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang anggrek Ikutin ya, thank you Alhamdulillah penonton akhirnya kita sampai juga di perpustakaan umum di daerah Cikini, Jakarta Nih kita memasuki pintu utama ya Untuk bisa masuk ke perpustakaan kita harus meninggalkan identitasnya berupa KTP Untuk kemudian ditukarkan dengan kunci loker Jadi barang-barang kita, kita tinggalkan di loker Dan kita hanya bisa membawa tas atau dompet atau handphone Selainnya kita tinggalkan di loker tadi ya Nah di lantai satu ini penonton kita disuguhi dengan foto-foto jadul ya Foto-foto para sastrawan, foto-foto para tokoh-tokoh nasional zaman dulu ya Nah seperti yang di depan kita ini ada buku bersejarah ya Yang dalam bahasa sansekerta Jadi buku asli itu penonton masih bolong-bolong gitu loh penampakannya Nah sekarang kita memasuki lift untuk menuju lantai 2 Di mana lantai 2 itu adalah buku-buku untuk anak Ini penonton ini adalah penulis novel yang nge-hits di jamannya Namanya Nur Hayati Sri Hardini Siti Apalah saya kurang jelas Tapi nama bagiannya adalah N.H.Dini Oh ini nge-hits banget nih penonton zaman dulu ya Kalau misalnya ada yang tahu beliau adalah pengharang novel terkenal Terus ada apa lagi ada apa lagi Ramadhan Ini siapa Amir Hamzah itu mungkin dulunya adalah Ini ya tokoh sastrawan ya Soalnya disini ada tulisan wisinya Kita pindah lagi ada apa ini Ini ada foto dan kemudian ada tulisannya Tulisannya apa itu? Persetujuan dengan Bung Karno Oh ini beliau ini mungkin ada seorang pahlawan mas Ya Ada lagi yang lain Siti Nurbaya Azab dan Sengsara Oh ini novel-novel ya ini kayaknya ya Kalau saya nggak salah ya penonton Oke kita pindah lagi Oh ini sastrawan-sastrawan nih Sapardi Joko Damono ini juga sastrawan Dia masih hidup sampai sekarang Iya sampai sekarang masih ada Ini Sultan Takdir Ali Sahbarnani ini juga nge-hits banget nih penonton ya Sastrawan Dari tahun 1908 Dan meninggal tahun 1994 Ini Khairil Anwar Ini juga sastrawan terkenal Ini juga Ada tulisan Hai Mau kemana Ramadan? Laigra Perpustakaan Lala Lala mau kemana? Ini cantik amat Kok ngumpet? Mana ya? Tadi ada Tadi ada Itu dia Yuk Wah Oke Ternyata nyampe Kayaknya harus lepas sepatu ya Harus lepas sepatu ya Mas lepas sepatu enak Iya Harus lepas sepatu ya Sepatunya disusul Beginilah penonton suasana lantai 2 Perpustakaan umum Cikini Tempat ini khusus untuk buku anak-anak penonton Mulai dari komik Buku pelajaran Ilmu pengetahuan umum Sampai ada permainan sederhana untuk anak-anak Tempat ini luas Nyaman untuk baca-baca Saking nyamannya sampai bisa untuk larian penonton Dan penonton saya pindah ke lantai 3 Dimana tempat ini dikhususkan untuk buku-buku ilmu pengetahuan umum Disini saya ketemu buku ensiklopedi tumbuhan Dan saya berharap ya saya bisa dapatkan referensi tentang anggrek Menurut saya nih ya penonton Di perpustakaan umum ini Referensi buku-bukunya memang ada ya Untuk secara umumnya Tapi tidak untuk secara detail Seperti kita mencari Apa Buku-buku tentang anggrek ya Ya penonton Di antara sekian banyak ini Tidak kita temukan Yang kita cari Mungkin lain waktu ya Oke penonton Kita ketemu lagi di video berikutnya Thank you for watching Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Bye-bye Wassalam